Dalam rangka mengejot serapan KUR tahun 2021, Menteri Pertanian Syahrulasi Limpo menyalurkan kredit usaha rakyat sebesar 1 miliar rupiah kepada para petani di Kabupaten Serang, Banten. Penyaluran KUR dilakukan sebagai upaya meningkatkan produktivitas agar stok pangan di masa pandemi COVID-19 semakin melimpah dan kesejahteraan petani meningkat. Menteri Pertanian mengungkapkan program KUR merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dasar masyarakat hingga menjadi penopang perekonomian nasional. Kadiran saya di daerah bersama seluruh usur pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten adalah memastikan perintah Bapak Presiden untuk membantu para petani melalui KUR kredit usaha rakyat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, kehadiran kita yang pertama memastikan produktivitas, memastikan ketersediaan pangan, lebih khusus ketersediaan beras, khususnya di Kabupaten Serang dan tentu saja di Provinsi Banten ini. Yang kedua, kita pastikan bahwa RMU menyerap melakukan serapan-serapan gaba untuk diproduksi menjadi beras, untuk selanjutnya menjadi persiapan untuk dapat dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya pada semua daerah yang ada. Yang kedua, Bapak Presiden memang meminta kepada seluruh menteri untuk berada di lapangan, lebih khusus Kementerian Pertanian, di dalam mengecek secara langsung seperti apa penyaluran KUR yang ada di setiap terang. Oleh karena itu, saya tentu saja berharap Pak Bupati Serang bersama Pak Gubernur Banten, kita sama-sama terus mendorong agar kredit usaha rakyat menjadi kebijakan pemerintah itu betul-betul dapat diserap oleh masyarakat lebih cepat lagi. Sehingga ekonomi dasar yang ada di semua desa, kecamatan, kabupaten, sampai di daerah provinsi bisa berputar lebih cepat dan memperkuat ekonomi dasar kita, khususnya berkat dengan pangan.